Terima kasih yang masih bersama TUMON TV, pemirsa sebanyak 29 jemaah umroh resmi diperangkatkan oleh Biro Arrohmat. Mereka akan mengikuti Umroh Arbain selama 17 hari. Isak tengis harum mewarnai pelepasan jemaah umroh Biro Arrohmat Kebonsari Temangku. Para keluarga ini tak kuasa menahan air mata ketika melepas kepergian saudara tercinta untuk pergi ke Tanah Suci. Lantunan ayat-ayat Suci Al-Quran bersama dengan Hadroh mengantarkan mereka untuk meninggalkan Temangku. Mereka akan mengikuti Umroh selama 17 hari dengan dua kali sholat Jumat di sana. Dalam kesempatan ini Biro Arrohmat memberangkatkan tak kurang dari 29 jemaah yang semuanya berasal dari Kabupaten Temangku. Pengalungan syal oleh jajaran Biro Arrohmat sebagai penanda keperangkatan para jemaah umroh. Ini kita dari Biro Arrohmat Kebonsari Temangku. Ini melepas jemaah yang mau menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Dan umroh ini umroh Arbain selama 17 hari sehingga nanti ke pulangan mereka setelah menjalani ibadah Jumat dua kali di Tanah Suci. Dengan harapan semoga nanti jemaah ini juga merasa senang, nyaman dalam mengikuti ibadah di Tanah Suci. Kemudian pulang memperhatikan umroh Mabdur dan Mabdurroh. Biro Arrohmat terus berkomitmen untuk melayani dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam mengikuti umroh di Tanah Suci.